Guna menjaga kenyamanan serta ketertiban berlalu lintas, Satlantas Polres Lombok Barat melakukan operasi gabungan yang berlokasi di Jalan Datuk Lopan, Kejamatan Lebu Api, Kabupaten Lombok Barat. Dalam operasi yang digelar, Satlantas Polres Lombok Barat juga menggandeng beberapa stakeholder terkait, seperti Dinas Perhubungan Provinsi, Badan Pendapatan Daerah, serta Propam. Tak hanya itu, terlihat tim Sabara dari Polres Lombok Barat juga ikut diterjunkan untuk menjaga kelancaran operasi. Operasi ini meliputi pemeriksaan kelengkapan kendaraan, seperti SIM, STNK, lampu, serta kelengkapan lainnya. Yang kita lakukan sudah mulai hari Senin kemarin, kita operasi gabungan dari KPP DRD Lombok Barat, eh bukan Lombok Barat sebenarnya ya, itu Provinsi, cuma dia istilahnya KPP DRD, ya di sependa tingkat satu. Kemudian ada juga dari POM TNI, kita karena sekarang ini polisi sedang menjadi sasaran teroris, kita backup dengan Sabara bersenjata lengkap. Operasi gabungan ini akan digelar di beberapa titik di Lombok Barat selama dua minggu ke depan. Kasat lantas Polres Lombok Barat menghimbau para pengendara untuk melengkapi surat-surat kendaraan, agar keamanan serta kenyamanan di jalan bisa tercapai. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Lukman Lul Hakim, KET TV